selamat menikmati saya akan baca berjanji sambil apa namanya kita memohon syafa'ah syafa'atul udhma kepada baginda rasul sallallahu alaihi wassalam ini kalau kita lihat di dalam berjanji ada salah satu nazom yang sangat luar biasa menunjukkan nasab baginda rasulullah ini adalah nasab yang mulia tapi kita jangan terhenti dalam hal nasab saja karena memang kadang-kadang kalau orang yang bersandar dengan nasab itu ya nasab itu di gaung-gaung bukan akhlakul karimahnya bukan budi pekertinya ini kan yang keliru nah ini kita lihat di dalam nazom tersebut kalau kita maknakan secara harfiah mungkin kalau bagi orang yang mengaku sebagai cucu nabi dia akan terhenti terhenti dalam dua baik tersebut karena disitu itu menunjukkan bahwa nasab kanjeng Nabi ini adalah nasab yang paling mulia di sisi Allah begitu juga orang yang berintisab nasabnya kepada baginda rasul juga nasab yang muli-mulia tapi kalau kita lihat setelahnya saya ada wa akrim bihi minnas sabir tawar Allah ta'ala min sifahil jahidiyyah auradadzainul iraqiyu waridahu fi mauridihilhani waruwa itu jadi sebenarnya nasab kanjeng Nabi Muhammad itu mulia dan terjaga kenapa karena dulu pernah ada yang mengatakan bahwa ibunda kanjeng Nabi ini katanya masuk neraka Abdullah itu masuk neraka ini adalah berjanji ini mengkanter jangan kira nenek moyangnya kanjeng Nabi tapi ibu bapaknya ini orang-orang yang suci orang-orang yang terjaga dari sifahnya orang jahiliyah yang padahal pada waktu itu tahu sendiri bagaimana kebiasanya orang jahiliyah tidak jauh berbeda dengan hewan nah sekarang pertanyaannya Pak setelah kita memahami ke bawah kanjeng Nabi ini terlahir dari suku Quresh dan suku Quresh ini adalah maqabilah terbaik dari suku-suku yang ada di Tanah Arab yang waktu itu di Makatul Muka Romah ya yang sudah mampu menghapus perbudakan nah sementara ada gerombolan-gerombolan orang yang mengatasnamakan sebagai jahiliyah Nabi kek mengatasnamakan ahlul bayt tapi karakteristik jahiliyah masih melekat nah ini kan bahaya tidak sadar dengan apa yang telah diperjuangkan oleh baginda Rasulullah salallahu alaihi wasalam berapa banyak kalau kita lihat dari kelompok-kelompok yang mengatakan sebagai zuriyah Nabi justru dia terjerembab terperangkap di dalam kemaksiatan ini kalau kita mau terang-terangan sifah ini kan ngeri bahasa sifah itu ini sinonim daripada zaniyah jadi selain perlakuan perbuatan yang memang zolim perbuatan masyiat ada yang lebih subtansial dalam kata sifah itu kehormatannya itu dari keluarga Nabi itu betul-betul terjaga artinya kehormatan yang dimiliki oleh perempuannya ataupun laki-laki lakirnya kalau kita lihat siapa di Indonesia yang pernah kita sampaikan ketika yang mereka berani melegalitaskan nikah mut'ah ini kan dikepala oleh mereka mereka daripada marga-marga ba'ala ba'alawi maka sangat sudah pantas pada saat ini kita harus lebih waspada karena dari dulu juga cara mereka tetap menggunakan style dinia stylenya agama sehingga kita gampang tertipu nah ini mudah-mudahan dengan adanya di bulan Ramadan kita harus mulai waspada dan saya yakin banyak masyarakat sudah mulai sadar bahwa doktrin-doktrin yang sudah disampaikan sekian ratus tahun satu abad lamanya ini adalah cara mereka untuk mencari ma'isyah dan penghormatan yang lebih karena mereka secara mensetnya masih menganggap kita sebagai orang yang punya kasta terendah itu ya harus hati-hati begitu saja Pak Imron sebagai pengingat buat kita mudah-mudahan kita disadarkan dijauhkan dari orang-orang seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh